Satu persatu bukti mulai terkuak dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wores Tanah Karo merilis video CCTV aksi kedua pelaku. Terlihat sekitar pukul 3 pada Kamis Dinihari tanggal 27 Juni, salah satu tersangka menggunakan sepeda motor datang ke rumah korban. Usai turun dari motor, salah satu pelaku berjalan ke arah rumah korban sambil membawa sesuatu. Tak lama rekan pelaku datang menyusul ke TKP dengan mengendari sepeda motor. Tak lama berselang terlihat api menyala dan kedua pelaku kabur meninggalkan TKP sekitar pukul 3 lebih 17 menit pada Kamis Dinihari. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Agus mengatakan Polri sudah menangani kasus yang menewaskan wartawan Tribrata TV itu dan keluarganya. Sejauh ini, Polda Sumut sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya merupakan eksekutor yang membakar rumah korban. Pak, soal rumah wartawan yang dikarun itu kan sempat ada tulisannya terkait dengan terjudian online di depan asrama ini Pak. Kira-kira dari Puspol sendiri sudah ada yang preventif atau seperti apa? Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, untuk yang wartawan, rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi dengan Polri ya. Enggak ada, enggak ada. Oke, terima kasih. Saya yakin keluarga saya tidak murni kebakaran, melainkan dibakar. Ini bukanlah suatu kebakaran, melainkan adalah dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Kita menduga ada keterlibatan anggota TNI. Kamis 27 Juni, tepatnya dini hari, peristiwa kelam menimpa satu keluarga wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Sembiring. Rumah Sempurna dibakar oleh dua orang eksekutor yang saat ini sudah ditetapkan Polda, Sumatera Utara sebagai tersangka, yakni RHS dan YST. Pihak keluarga yang diwakili LBH Medan meyakini, motif pembunuhan dilatar belakangi liputan korban tentang judi yang melibatkan oknum TNI. Kalau dilihat dari rekam jejak pemerintahan almarhum atau korban ini, itu bisa dilihat menyebutkan adanya keterlibatan anggota TNI. Dan rekam jejak digitalnya di media sosial Facebooknya itu bisa dilihat mulai dari tanggal 21, 22, dan 26, itu santer menyebar, santer menyiarkan tentang atau memberitakan tentang dugaan ataupun adanya praktik judi yang melibatkan anggota TNI. Kita menduga ada keterlibatan anggota TNI. Meski sudah menetapkan dua tersangka, Polda Sumut mengaku masih mencari aktor intelektual untuk mengungkap motif dibalik pembakaran rumah sempurna sembiring. Penyidikan yang dilakukan Polda, Sumatera Utara tidak berhenti dari dua orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kita juga sudah mengantongi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ada dugaan pelaku yang lainnya. Nah, ini yang sedang kita dalami dan tentu dari situ nanti kita akan bisa mendapatkan secara utuh keterangan dan bisa menimpulkan terkait dengan motif apa yang sebenarnya terjadi. Senin 8 Juli, anak korban Eva Pasaribu resmi melaporkan kasus yang menewaskan ayah, ibu, adik, serta anak kandungnya yang masih balita ke Polda, Sumatera Utara. Eva yakin kebakaran itu memang disengaja. Saya berharap agar Bapak Kapolda dan Pangdam mengusutun tas kasus yang menimpa keluarga saya sampai ke akar-akarnya. Saya yakin keluarga saya tidak murni kebakaran, melainkan dibakar. Dua tersangka yang sudah ditahan diakui polisi berperan sebagai eksekutor. Tak hanya keluarga korban, Dewan Pers juga mendesak polisi untuk berani mengusut kasus ini secara terang-benderang agar jangan sampai mandek karena ada tekanan oknum tertentu. Tim Liputan, Kompas TV Sementara itu dari hasil pemeriksaan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, terungkap sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya masih hidup saat api kebakaran membakar tubuh mereka. Korban tadi, kita menjumpai bahwasannya keempat korban tadi dalam keadaan masih hidup. Seperti yang Bapak Kapolda katakan tadi, bahwasannya kita menjumpai adanya jelaga pada saluran nafas sampai ke lambung korban. Ini menyatakan bahwasannya korban keempatnya dalam keadaan hidup pada saat terjadi kebakaran. Anggota Dewan Pers Toto Suryanto mengatakan, selama penyidikan masih berlangsung, sebagai masyarakat wajib hukumnya menerapkan asas praduga tak bersalah. Jika TNI mengklaim tidak ada keterlibatan anggotanya, tentu masyarakat harus berprasangka baik sembari menunggu proses investigasi yang dilakukan Polri. Meski begitu Dewan Pers meminta polisi agar hasil investigasi disampaikan ke publik secara transparan. Ya tentu kita kan dari awal itu praduga tak bersalah, bahwa kita tidak bermaksud menunding siapapun, tetapi karena waktu itu banyak sekali isu yang beredar, ya maka kita harapkan TNI dan Polri bersama-sama melakukan penelusuran lah. Nah jadi kalau sekarang misalkan Bapak Panglima mengatakan tidak ada TNI yang terlibat, anggota TNI yang terlibat, tidak ada, ya maka kita husnuzon sana dulu, ya kita prasangka baik dulu bahwa tentu Panglima sebelum menyampaikan pernyataan, tentu beliau sudah melakukan minimal mungkin penelitian ke dalam barangkali dan sebagainya. Nah tentu nanti hasilnya kan kita juga akan melihat nanti ketika pihak Polri menyampaikan hasil-hasil akhir dari penelusuran kasus ini.